Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Namun dia tidak menjelaskan lanjut mengenai perkara itu. Kemudian dengan rekod liberalisme baru dia memulakan suatu polisi yang mentadbir dasar buruh murah katanya. Jomo bercakap pada forum bertajuk Hard Talk, ekonomi di landasan atau tergelincir pada persidangan undang-undang Malaysia antarabangsa yang diadakan di Hotel Shangri-La di Kuala Lumpur hari ini. Jomo kemudian mengajak hadirin mengenang tempoh pemerintahan Mahathir selama 22 tahun sebagai Perdana Menteri. Dia bermula seperti yang diingati oleh beberapa orang yang lebih tua di sini melalui perindustrian dengan dasar pensyarikatan Malaysia dan sebagainya. Kira-kira setengah dekat kemudian, semua dasar ini diabaikannya, kata Jomo. Kemudian, semasa krisis kewangan pada 1997 dan 1998, kami mempunyai situasi baru. Beliau sangat prihatin untuk menumpukan kuasa kewangan di negara ini dari segi bank dan ia mengakibatkan pengurangan lebih 60 bank kepada kira-kira 10 bank sahaja, kata Jomo lagi. Mahathir mula-mula mengumumkan dasar penswastaan pada 1983 berkata, ia selaras dengan dasar pensyarikatan Malaysia dan berharap beban kewangan kerajaan dapat diringankan.